Tilep Dana Desa, mantan Kades Danau Pantau diamankan Satreskrim Polres Kapuas mengamankan mantan Kepala Desa Danau Pantau kecematan Timpa Kabupaten Kapuas karena diduga telah melakukan tindak bidana korupsi, menyelewengkan dana desa dan BLTDD untuk keperluan pribadi. Pelaku bernama Mancur Alimin diamankan polisi saat berada di lokasi penambangan di Desa Danau Pantau, Sabtu 27 Mei 2023. Pelaku kemudian dibawa ke Wapolres Kapuas untuk diproses hukum lebih lanjut oleh unit tipikor Satreskrim Polres Kapuas. Kepada pengidik, pelaku mengakui bahwa pengelolaan dana desa serta bantuan langsung tunai dari anggaran dana desa tahun 2021 tidak diasalurkan kepada yang berhak menerima, tapi justru digunakan untuk keperluan hidup keluarga serta berfoya-foya di tempat hiburan malam. Kaset Reskrim Polres Kapuas Ibtu Iyudi Hartanto mengatakan, pelaku diamankan dan dijemput paksa di lokasi penambangan karena selama ini tidak kooperatif, serta beberapa kali mengabaikan surat panggilan. Pelaku diduga telah melakukan tindak bidana korupsi pada alokasi dana desa tahun 2021, yang mana ada beberapa item kegiatan tidak dilaksanakan 100%, terutama bantuan langsung tunai dana desa yang 5 bulan tidak disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Ya benar, kemarin kami mengamankan salah satu mantan KADES di desa Danok Pantau, Kabupaten Kapuas, di mana KADES itu telah melakukan tindak bidana korupsi, dengan yaitu alokasi dana desa, pada waktu itu dana yang dicahitkan sekitar 300 juta sekian. Namun dari dana tersebut tidak disalurkan 100%, hanya beberapa persen saja. Kemudian di masa jabatan itu pun belum selesai, KADESnya pun tidak lagi melanjutkan sebagai KADES di situ. Sehingga dari situ kami melakukan penyelidikan dan penyelidikan, dan menetapkan KADES ini sebagai tersangka. Tindak bidana korupsi yang saat ini kita sudah proses hukum di Polres Kapuas. Kami sudah memanggil beberapa kali, namun KADES ini tidak kooperatif, bahkan cenderung untuk melarikan diri. Untuk itu kami kemarin tim gabungan melakukan penangkapan KADES tersebut di salah satu pondok yang ada di wilayah Timpah. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi. Dari Kuala Kapuas, Yulian Syah, Tabengang TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.